Intro Assalamualaikum sahabat kuliner Membuat buruk bulung sering sekali banyak kesulitan yang dihadapi Biasanya pertanyaan yang paling banyak datang kepada saya Yang pertama adalah lengket bagian atasnya Sehingga pas digulung gitu botak Yang kedua adalah patah ketika digulung Nah itu disebabkan karena panas oven yang kurang sempurna Saya akan mencoba membuatnya menggunakan oven mitochiba Yang memiliki api atas dan api bawah Yang bisa dinyalakan sendiri-sendiri maupun bersamaan Sehingga roll cake akan jadi sempurna Nah bagaimana caranya? Dilihat Bahan-bahannya ini telur Kemudian ada gula pasir Lalu ada cake emulsifier Bahan tepungnya terdiri dari susu bubuk Tepung terigu dan tepung maizena Lalu ada butter atau margarin yang dilelehkan Masukkan telur Masukkan telur Gula pasir Cake emulsifier Dikocok sampai kental Nah kalau sudah kental seperti ini berarti adonan sudah bisa diberi bahan tepung Tandanya kental seperti ini ya Lancip kalau diangkat Ini yang sering disebut dengan Dan jambul petruk Kita masukkan campuran tepung terigu Susu bubuk Lalu tepung maizena Aduk rata Kemudian dituangi Mentega leleh Kita aduk rata Pastikan semua mentega leleh teraduk rata Dengan cara dilakukan aduk balik Seperti ini ya Yang bagian atas diangkat Dibalik-balik Kelihatan ya Butter yang masih belum teraduk Kita harus tetap lakukan pengadukan Tidak perlu takut-takut Kita bisa tambahkan pasta mocha misalnya Atau pasta lainnya Untuk mendapatkan bolu-bulung dengan rasa-rasa khas Kalau sudah rata Langsung dimasukkan ke dalam loyang Saya menggunakan loyang ukuran 26x26 Tingginya 4 cm Jangan lupa Loyang selalu dipoles Dengan bahan pengoles loyang Atau pakai mentega Lalu dilapisi dengan baking paper Atau kertas roti Supaya memudahkan nanti Saat dilepas dari loyang Kita masukkan adonannya Satu resep ini Akan menjadi satu roll cake Dengan ukuran 26x26 Anda juga bisa menggunakan loyang yang 27x27 Atau 20x30 Yang nantinya bisa dipotong Menjadi kurang lebih 8-12 potong roll cake Diratakan Lalu siap dimasukkan ke dalam oven Yang sudah panas terlebih dahulu Sebelum dimasukkan adonan Pastikan oven sudah panas Api bawah saja dulu Sampai kira-kira 20 menit Setelah itu baru kita nyalakan api atas Selama kurang lebih 5-10 menit saja Sekedar mengeringkan bagian atas kue Oven mito memiliki tanda Ini api atas Kelihatan ya Garisnya ada di atas Kemudian ada api bawah Ini garisnya ada di bawah Gitu kelihatan Nah yang ini Api atas bawah Garisnya ada di atas Dan di bawah Nah kali ini Saya menggunakan api bawah Terlebih dahulu Pada suhu 250 derajat celsius Ini ada tandanya ya 150 derajat celsius 200 Lalu 250 derajat celsius Pakai saja dulu Supaya cepat ya Sedangkan yang ini Adalah menunjukkan Timernya ya Dari 60 menit Berarti 1 jam Kalau kita geser ke sini Nah ini 50 menit Ini 40 menit Jadi enak banget Kita bisa sambil tidur gitu ya Kalau misalnya dipakai 1 jam Misalnya gitu 1 jam berarti Nanti bakalan bunyi Kita buka Dan pastikan dia Sudah matang Permukaannya juga kering Ini ya Tidak lengket lagi Sehingga nanti ketika digulung Aman Tidak bakalan botak Saya sengaja Beri serbet dulu Supaya nanti Kalau pas bulu-bulung Panas dibalik Dia akan nangkep udara Jadi embun tuh Tidak membuat kertas roti Menjadi basah Gitu Jadi seperti ini Lalu kita pastikan Kuenya sudah Kering ya Bagian atasnya Kita langsung balik Lalu kita poles Dengan Selai Saya menggunakan Selai strawberry Kalau mau pakai Selai lainnya Juga Boleh saja Yang penting Selai ini Fungsinya Selain untuk Filling Adalah untuk Perekat Seluruh bagian Kita poles Dengan selai Biliran sekarang Kita Bilung Saya sedikit putar Untuk mendapatkan Posisi yang Enak ya Jadi saya beri Pemberat Di bagian Satu Sisi Di depan Supaya Kuenya ketika digulung Tidak akan meluncur Pertama Adalah Tekuk dulu Sedikit Tekuk Pertama ini Sangat penting Untuk mendapatkan Gulungan yang Rapat Begitu ya Jadi tidak longgar Kalau kita Tekuknya terlalu Banyak Begini Nanti gulungannya Bakalan longgar Nah Tekuk sedikit Setelah itu Tarik saja Kertasnya Lepaskan Pemberatnya Lalu kita Balik Kita Kencangkan Gulungannya Supaya Sempurna Gula Ini bisa Menggunakan Benda tipis Kita Biarkan Dia dingin Tapi kita Cek dulu ya Mulus Sama sekali Tidak lengkap Bila Menggunakan Oven Mitochiba Yang memiliki Api atas Dan api bawah Yang sempurna Bisa Bisa dinyalakan Bawah Saja Atau Atas Saja Dan juga Bisa Dinyalakan Bersamaan Setelah dingin Kita buka Nah ini ya Pasti Tidak Lengket Karena Api atasnya Sempurna Dan sekarang Kita lihat Teksturnya Bagus Sempurna Tidak ada Yang bantet Cepulna Week Sampai Terima kasih.